Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hearty Classical Interior Hari ini kita akan membahas tentang Carmed Multimed 360 Nah, disini ada dua Nanti yang sebelah kiri ini kita akan kirim ke daerah Kalimantan Dan sebelah kanan ini kita akan Pemasangan di bagian belakang Ada Mitsubishi Expander Ultimate Yang menggunakan karpet ultimate 360 guys Nah, gimana karpet 360 ini Itu kalau dipasangin di kabin Betul-betul fit Dan gak perlu lagi pemasangan karpet dasar Yang harganya 500 ribuan Dan gak hanya ada warna hitam Jadi ada beberapa warna Coba kasih tau keren Nah, disini Itu ada warnanya Warna merah marun Warna krep Dan warna hitam Alright Jadi gak hanya satu warna Warna hitam Jadi disini ada Empat warna Dengan kombinasi warna yang berbeda-beda Oke Nah, langkah pertamanya disini Itu ada Bagasi Jok paling belakang Jok tengah Jok paling depan Ya, kita akan Kesitu Dan Karpet ini Itu mempunyai Dia dibikin Heksagonal Eh, sorry Karpet ini motifnya Ada motif diamond Begini guys Jadi ini Sebetulnya bahan jokulit Tapi dirancang Untuk karpet dasar Gimana? Kalian pasti penasaran Karena karpet ini Sangat bagus Dan untuk harganya Tiga baris Sepacam expander Itu Tiga juta Tujuh ratus Lima puluh guys Nah Itu kalau di luar kota Di seluruh Indonesia Yang mau pesen Bisa langsung ke hardy class car interior Nanti Anda bisa memasang sendiri Sangat mudah Dan sangat gampang Dan Karpet ini kelebihannya Coba Saya mau minta air Oke Disini ada air Air putih Dan Langsung yang gede aja Yang gede Atau yang kecil lah Yang kecil Nah Di bagian Di bagian karpetnya Itu Ada bagian bawah Ada bagian atas Jadi ada dua lapis Dan dimana Dua lapis ini Semuanya ada kuncian Jadi gak bakal geser-geser Dan di supir Itu ada Buat tatakan kakinya guys Oke Gak bisa melihat nih Nah Dan disini Itu Fungsinya Buat Nampung kotoran Jika kita berjalan kaki Dan masuk ke mobil Otomatis kotorannya disini Dan kalau ketumpahan cairan Juga disini guys Ya Kita akan mencoba Karena Jika ada ketumpahan air Lihat Ketumpahan air Disini airnya itu Ngembun ya Ngembun disini Tapi dia gak Jatuh ke bawah Dan kalau Seandainya disini itu Sudah penuh air Itu tinggal Kalau mau dicuci steam Mau dibikin Mau dicuci sendiri Itu gak masalah Kalau yang ini Dan ini Otomatis basah Kalau kita Begini aja Airnya turun sendiri guys Karena ini benangnya Benang anti air Kalau mau cepat lagi Kalau biar Seandainya ketumpahan cairan Ini copot aja Tinggal dibikin begini Ditepuk aja Dan setelah ditepuk Ditepuk aja Tiga kali Langsung Dia gak ada Tekas airnya Airnya semuanya Tumpah Pasti turun ke bawah Itulah kelebihan Ultimate 360 Yang sangat luar biasa nih Ini bisa pesen Melalui Harbi Klasikar Interior Karena ini Inovasi baru Yang baru saja Masuk ke Indonesia Langsung Bekerja sawat Dengan Harbi Klasikar Interior Ini Karpet Harganya sih Gak begitu mahal Tapi Fungsionalnya Kabin lebih rapi Lebih tidak berantakan Dan Kalau Disini itu Gampang sekali Kalau ketumpahan kotor-kotoran Tinggal dilap Karena ini Betul-betul Kulik setetis Ini semuanya Ada kuncian Dan disini ada magic Jika ada pemasangan Tanpa karpet dasar Disini semuanya Rekat Di karpet Originalnya Yang bawaan dari pabrik Disini ada kunciannya Kuncian ini fungsinya Kalau diginiin Itu betul-betul rapi Membentuk kabin Nah Itu dia Dan sekarang Nanti kita akan mencoba Memasang Karena Pemasangannya sangat mudah Bagi kalian di luar kota Bisa pesen Di Arti Classical Interior Subscribe dulu guys Oke Ini Biar semua Penontonnya Youtube Arti Classical Interior Biar tahu Biar selalu up to date Untuk Bagian apa saja sih Yang harus dibagusin Untuk berkendara Ini salah satunya Yang selalu memberikan Inovasi Inovasi Untuk interior mobil Yang ada di Indonesia Oke Kita akan langsung Mencoba kita Mau ke mobil Mitsubishi Expander Dan Mitsubishi Expander Itu juga ada Pemasangan Jok kulit Menggunakan Euroleder Oke Bisa dibikin teks Euroleder Material dari Mikrofiber Itu mobil Itu material Dibuat dari luar Dikirim ke Indonesia Dan teknologinya Sangat bagus banget Yang menyerupai Klip 90% guys Nah Di bagian joknya Kita bikin desain spesial Yang seperti Toyota Harir Yang Tiga minggu yang lalu Sudah diposting ke Youtube channel Hardi Classical Interior Kita akan melihat Dimana model Toyota Harir Kita pasangin Di Mitsubishi Expander Tahun 2019 Yang kita Rubah Di bagian jok Sama Karpetnya Guys Nah guys Sekarang kita mau pasang Di Expander Yang Sudah dikerjakan Tim Classical Interior Untuk joknya Dan sekarang Tinggal Pemasangan karpet Gimana yuk Ikuti terus Ikuti Ini langkah awal Pertama Disini kita masukin Ya Masuk Dan Semuanya Sudah Baru ditaruh aja Udah kelihatan bagus guys Keren sih ini Karpet Inovasinya terlalu Terlalu sempurna ini Yang mempunyai karpet Nah Disini nih Koncian Bisa lihat Konciannya tinggal diselipin Ke Si cover Tattoo Ini ada lagi Satu lagi Nah Nah Ada tiga Tuh 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 Lihat sendiri guys Mantul Nah Disini ada Yang lapis kedua Itu Ada konciannya Tinggal Masukin aja Udah Udah kelihatan Mantul guys Nah sekarang kita akan Ke bagian joknya guys Kita akan melihat joknya keseluruhan Setelah dipasangin karpet semua Nanti kita akan melihat Keseluruhan joknya Thank you Nah itu dia guys untuk karpet ultimate di 360 Dan interiornya kita bikin nuansa warna ten Dengan materialnya Dengan materialnya Leather Premium Microfiber Dimana Teksturnya itu betul-betul menyerupai kulit 90% guys Dan modelnya sendiri kemarin sudah kita sempat ambil di bagian kita buat di Honda Harir Karena sebetulnya model ini itu model Mercedes-Benz AMG Yang dikeluarkan oleh Mercy Dan semuanya dari Toyota Harir sudah ambil model konsepnya itu Dan sekarang Expander juga menggunakan konsep seperti ini Terima kasih sudah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior Yang selalu memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil Subscribe dulu guys Oke Thank you Mothersun Sukses selalu untuk Kalian yang sudah menonton YouTube channelnya Hardi Classic Car Interior Soon Terima kasih sudah menonton